kita coba untuk kestabilan nya btw disini oisnya cukup kelihatan ya teman-teman kalian bisa lihat itu oisnya cukup berasa dan ini sangat ngaruh untuk kestabilan video kalian teman-teman oke guys kembali lagi bersama gue di channel family area nah jadi pada kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah handphone dari Samsung ini adalah Samsung A22 yang belum 5G yang dilengkapi dengan fitur Super AMOLED serta kamera yang menggunakan optical image stabilizer nah kita akan coba untuk kamera belakangnya ini apakah stabil atau tidak dan kita akan lihat videonya so jadi simak terus untuk review dari kamera Samsung A22 ini check it out oh ya guys untuk sedikit info ya kalau handphone ini sudah menggunakan layar 90hz serta menggunakan layar Super AMOLED Oke disini juga sudah support untuk always on display Oke jadi langsung saja kita coba untuk kameranya ini situasi Grimishahdu ini ini ada kang pendol yoke iklan iklan oke guys jadi kita akan review untuk kamera ini ya ini ada 4 biji teman-teman sini ada lensa lebar lensa utama sama lensa yang lain itu kayaknya lensa gimmick ya teman-teman so langsung saja kita tes untuk video kameranya menggunakan Samsung A22 ini teman-teman tuh backlight ini Oke guys langsung saja kita tes kita buka untuk kamera belakang ya kita coba untuk hasil videonya apakah stabil atau tidak kita akan tes videonya kita lihat teman-teman kita ke kamera di depan check it out Oke guys jadi sekarang ini kita sudah sudah rekam ya teman-teman langsung saja kita coba untuk kestabilannya by the way disini oisnya cukup kelihatan ya teman-teman kalian bisa lihat itu oisnya cukup berasa dan ini sangat ngaruh untuk kestabilan video kalian teman-teman kita lanjut ke kamera di depan check it out oke guys jadi seperti ini kualitas audio serta visual ini menggunakan resolusi full HD 30 fps serta ini belum bisa 4k maupun full HD 60 fps oke kita lihat untuk kestabilannya kita untuk lari ya teman-teman are you ready kita mencoba lari oke kita kembali disana 123 oke kalian bisa lihat kestabilannya ya teman-teman ketika kita buat lari apakah stabil kalian bisa lihat di video ini ya apakah videonya stabil atau tidak ini videonya stabil banget ya teman-teman karena sudah dibekali dengan optical image stabilization kalau saya lihat di layar juga ini stabil teman-teman oke kita lanjut ke kamera depan ini kita mau coba untuk kamera depannya apakah stabil juga so jadi langsung saja kita tes untuk kamera depannya ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman jadi seperti ini untuk kamera depannya kita langsung saja rekam ya teman-teman oke guys jadi sekarang ini kita menggunakan kamera depan dari Samsung A22 agak shaky ya teman-teman tidak sesetabil kamera belakangnya dan gimana nih untuk kualitas audionya apakah bagus atau tidak kalian bisa nilai sendiri kalau kalian kalau saya lihat di layarnya ini sangat goyang banget ya teman-teman ini resolusi HD ini HD apa full HD ya full HD kayaknya teman-teman ini resolusi full HD kurang stabil menurut saya dan bagi kalian yang ingin mengincar handphone ini untuk membuat vlog kalian bisa milih alternatif lain ya teman-teman di harga 3 jutaan itu banyak misal Redmi Note 10 itu juga bagus ini ada bocil ini halo halo guys halo guys halo 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 Oke guys, jadi segitu dulu aja ya untuk review video kamera dari Samsung A22 ini teman-teman Ini sudah dilengkapi dengan fitur OIS yang dimana ini sangat stabil ya videonya Oke, dengan harga 3 jutaan kalian bisa mendapatkan lensa OIS yang tentunya sangat berguna bagi kalian yang ingin membuat video vlog maupun video konten ini sangat bagus sekali ya teman-teman Tapi untuk kamera depannya ini belum stabil ya teman-teman Jadi menurut saya agak kurang, agak nanggung lah untuk harga 3 jutaan So, tapi ini sudah AMOLED layarnya dan sudah mendukung refresh rate 90Hz Jadi menurut saya ini sangat worth it untuk kalian beli Oke Apalagi nih NFC Ini belum mendukung NFC ya teman-teman Jadi ya Menurut saya kalau kalian ingin mengincar performa yang lebih kalian bisa memilih merek sepulah Kalau kalian ingin mengincar kamera yang stabil video yang josh Ini bisa jadi alternatif kalian untuk dibeli di tahun 2021 ini So, jadi menurut saya ini handphone yang sangat worth it dengan harga 3 jutaan Kalian bisa mendapatkan video yang stabil ya teman-teman Menurut saya ini sangat stabil Tetapi ini belum 4K Resolusinya masih Full HD Dan kalau kita lihat disini Belum support 4K 30fps Jadi menurut saya ini sangat tanggung lah Di harga 3 jutaan bisa mendapatkan kamera yang lebih bagus lagi Oke Jadi segini dulu aja untuk video kali ini Mengenai pengetesan kamera Samsung A22 untuk membuat video vlog So, jadi gue Fami Putra See you next video And Ciao Ini juga zoomnya Zoomnya zoom gimmick ya teman-teman Ini zoomnya Terima kasih telah menonton video ini And see you next video Samsung A22 Mantap Ini yang versi belum 5G ya teman-teman Joss Boom Boom